Oke teman-teman, balik lagi teman-teman di channel FJR Gaming Space Teman-teman, disini gue lagi pake mobil JB3 Plus SHD Hino RK8 Dan gue lagi pake Livery PO Haryanto Dengan judukannya Black B Ada kutip S-nya, mungkin Black B Segue gak tau, nanti mungkin yang tau cara bacanya bisa komen aja di bawah Ini mobilnya keren banget, udah gitu detail parah Dan udah sempet gue review juga Jadi gak mungkin kalau nanti gue review lagi Jadi, kita bakalan jalan-jalan aja kali ya Di daerah Pulau Jawa Soalnya kan kalau dari kemarin itu, video gue kebanyakan truck sama mobil pribadi ya kan Biar gak bosen gitu loh teman-teman Jadi, gue selingin aja gitu loh Nah, mungkin kalau misalkan besok ada yang punya saran Besok gue pake mobil apalagi, mungkin SR2 Atau mungkin SR2 XDD Atau mungkin yang lain, nanti bisa komen aja di bawah langsung teman-teman Ya, kita langsung selesuan aja kali ya sore ini nih Ya kan, kita langsung lanjut aja kali ya videonya Nah, teman-teman Ini sekarang teman-teman Udah masuk lagi ke dalam gamenya Di sini gue lagi gak mau nge-review lagi teman-teman Cuman di sini gue lagi pake mobil JB3 Plus SHD Hino lagi teman-teman Hino RK8 lagi teman-teman Dan gue lagi pake livery PO Haryanto Julukannya Black B Tapi ada S-nya jadi berarti Black Beast kali ya Gue gak tau mungkin nanti kalau misalkan kalian Tau cara bacanya bisa bantu komen aja di bawah langsung teman-teman Dan di sini tulisannya sama Jakarta Bojonegoro nih Cuman karena di busit belum ada map Bojonegoro Jadi gue berangkat dari Wonogiri Karena dari kemarin tuh gue jarang banget main di daerah Pulau Jawa teman-teman Baru kemarin doang, baru beberapa video gue doang yang baru-baru ini Mainnya di Pulau Jawa lagi nih Soalnya biasanya gue kan kalau namanya juga pake truk ya Biasanya sih kalau gue pakenya itu kalau gak di daerah Pulau Sumatra ya Yang sekiranya jalannya agak bergelombang ya kan Dan ini mobilnya keren banget Mungkin kalau misalkan kalian udah nonton beberapa video gue Udah sempet gue review juga Dan mungkin buat kalian yang baru mampir nih Pengen tau animasinya apa aja Kalian bisa liat nih teman-teman untuk animasi ke-1 Jadi dia tuh animasi ke-1 yang nurunin suspensi teman-teman ya Dan untuk animasi ke-2nya nih kalian bisa liat juga Nah dia ngebuka bagasi mobil Oke animasi ke-3 ada di belakang ya Oh iya ini yang gue pake ini yang varian Pentem Teman-teman kalau kemarin itu yang gue pake yang varian Hover ya Oke Ini yang gue pake varian Pentem Jadi di depan ada 2 winglet Di belakang juga ada 2 winglet juga teman-teman Keren mobilnya dan udah sempet gue review Jadi mungkin kalau misalkan gue review lagi Kayaknya gak usah kali ya Mending langsung bawa jalan aja Kita jalan-jalan dari Wonogiri ke kota Solo teman-teman Dan disini gue masih belum pake OBB Gue lupa teman-teman masang OBBnya nih Jadi ya mau gak mau lah kita masih pake suara bawaan Tuh kalian bisa denger sendiri nih Tuh ya kan Masih denger ya suara-suara bawaan dari busitnya lah ya Oke biar gak usah kelamaan Kita langsung bawa jalan aja langsung berangkat Ini dari terminal Wonogiri teman-teman Mungkin yang tau terminal Wonogiri namanya apa Bisa langsung komen di bawah Atau mungkin yang orang asli Wonogiri Langsung komen aja di bawah yuk Nanti kita mampir kali ya Di tukang bakso nih Ya kan Soalnya kalau di Wonogiri kan biasanya Bukan biasanya ya Emang terkenalnya kan Sama baksonya gitu yang enak-enak ya kan Waduh gue paling suka juga kalau Makan bakso ya Itu kalau asli Wonogiri tuh pasti Waduh pasti enak teman-teman Oke ini kita gak usah belok kanan Langsung belokir aja Tuh kan sampe Ketrafiknya juga balik lagi teman-teman Sampai ketrafiknya tuh Kayak angkotnya ya kan Bis-bisnya semuanya balik lagi tuh Oke kita masuk Sip Langsung ngebut Terkenal banget soalnya itu Kalau bakso asli Yang bikin apalagi orang asli Wonogiri Wah udah pasti enak teman-teman Ini kita gak usah ngevertek ya Contendernya bingung kan Hati-hati Oke Untuk pengereman Ya kalian bisa lihat sendiri Dia gak langsung berhenti total Tapi pakem banget teman-teman Masuk lagi ke kiri Is malah ke kanan lagi Ngomong-ngomong soal bakso Ini musim hujan begini Enak banget teman-teman Kalau Makan bakso ya kan Is meleng Oke Overtech Mantap nih kosong banget teman-teman Tapi ada satu mobil Kayaknya oh gak ada ya Akhirnya ada satu mobil Baru ada container Kita kasih dim Masuk Oke Wuh Supir profesional Belok-beloknya ya kan Overtech terus Kasih dim dulu Aduh gak dapet Gak dapet Gak dapet Gak dapet Gak dapet Suspensi empuk parah Jadi bener-bener enak banget Kalau dibawa ngebut Dan gitu mobilnya stabil banget teman-teman Ini gue udah lama banget Gak pake mobil-mobil bis Mungkin besok gue pake SR2 Atau mungkin pake yang lain kali ya Nah kalian bisa bantu nih teman-teman Bantu komen di bawah Kira-kira besok gue pake mobil apalagi teman-teman Oke Biar apa ya Biar gak bosen aja Kalau misalkan setiap hari Gue uploadnya tentang truck Sama mobil pribadi kan Takutnya bosen gitu kan Gue pengen bikin SR2 Tapi apa Kira-kira Mungkin kalian yang punya usul Bisa langsung komen di bawah teman-teman Waduh Ini agak macet ya Belan-belan Ini yang gue suka dari mobil ini tuh Soalnya mobil ini gak langsung berhenti total Teman-teman Jadi bener-bener ada proses Kalau mau berhenti Jadi berasa kayak bawa mobil beneran lah Gitu loh Dan untuk masalah top speed Dan segala macemnya Aduh Nyenggol kan Gak usah diragukan lagi ya Jadi Kita ngerem dulu Belakang kontender dulu aja Oke Tipis banget nih Oh enggak ternyata masih jauh Gue kirain tipis teman-teman Udah mau sombong ya kan Nah Langsung ambil kanan Apertek langsung Mumpung kosong Ini di jalur tengah kota begini Kontender bisa masuk ya Harusnya kan gak boleh nih teman-teman Emang apa sih gak boleh Sama bis juga harusnya ya Masih ke kanan Karena kita bakalan belok kanan ya Langsung nyeberang lah Biarin Mantap Rame banget lagi nih mobil Oke teman-teman Ini sekarang gue udah sampe Di kota Sukoharjo nih teman-teman Mungkin buat yang orang Sukoharjo Bisa komen juga Di bawah teman-teman Oke Langsung bablas Mantap Suspensinya empuk parah nih ya Lampu merah lagi nih Aduh untung pas kuning nih Kita langsung bablas ya teman-teman Ini langsung nyari rumah makan Kira-kira dimana teman-teman ya Rumah makan masih sepi Oh ini ada masjid nih Bisa masuk gak ya Oke bisa masuk nih Kita masukin aja Tapi agak sempit Ya gak apa-apa lah Oke teman-teman Jadi sampe disini dulu aja Video gue sore ini Ini gue lagi pake JB3 Plus SHD Hino RK8 Ini keren banget mobilnya Dan mungkin Buat kalian yang udah nonton Beberapa video gue Waktu gue review mobil ini Nanti bisa Ya mungkin kalian Pengen Liverynya aja Bisa cek aja lah ya Di deskripsi semuanya Termasuk modnya pun Gue langsung aren ke autor Atau kayak yang punya aja teman-teman Ini mobilnya keren banget Detail banget Dan untuk liverynya Apalagi ya Ini mantep banget Ya buat yang pengen Nanti bisa cek aja lah ya Di deskripsi semuanya Teman-teman Langsung gue aren ke yang punya Sama satu lagi Gue mau ngingetin Buat kalian yang baru banget Mampir di channel gue Jangan lupa Buat pencet tombol subscribe Jangan lupa juga teman-teman Buat aktifin loncengnya nih teman-teman Jangan lupa like share And komen juga ya Kalau kalian suka sama video ini Terima kasih banyak sebelumnya Buat yang udah nonton Dari awal sampai akhir Tetap stay tune di channel ini Sampai jumpa di video berikutnya Daaah Daaaah Daaah